Nah di video kali ini saya ingin tampilkan sebuah gambar tanah dan bangunan rumah yang ada di kawasan kota Palembang. Ini terletak di Kelurahan Sungai Pangeran, Kecamatan Ede Timur 1, tepatnya di Jalan Dwi Kora 1. Nah tanah dan bangunan ini sedang diproses dijual oleh pemiliknya yaitu para alih waris dari yang punya tanah dan bangunan ini. Tapi melihat angka sebesar Rp 16 miliar ataupun Rp 16 miliar lebih ini untuk sebuah bangunan sekecil ini. Kenapa sampai dijual dengan harga? MM-an. Kira-kira masuk akal nggak? Oke kita telusuri kenapa dijual dengan harga MM-an. Nah ini posisi Jalan Angkatan 45. Masuknya di OTA Lista. Masuk ke dalam OTA Lista ini sekitar 50 meter belok kiri. Panjang jalan kurang lebih 200 meter. Nah ini lokasinya. Sepak besar. Dalam Dwi Kora 1 ini kita lihat lokasinya. Nah inilah lokasinya. Di saat ini masih ada usaha kopi lawas ya. Inilah lokasi rumah yang ingin dijual. Bundera Merah ini lokasi tanahnya, tanah bangunan. Nah ini dekat dengan mall Palembang Square, juga mall Palembang Icon. Kemudian dekat juga dengan stasiun LRT Bumi Sriwijaya. Kemudian dekat dengan lokasi perkantoran Provinsi Sumatera Selatan. Dan dekat dengan rumah sakit Caritas. Ini lokasi memang strategis tanah bangunan ini. Jadi rasanya wajar kalau dihargai 16 M-an. Nah kalau kita turun langsung ke lokasi TKP rumahnya ini. Nah ini di Jalan Dwi Kora 1. Inilah lokasi rumah kecil itu. Lokasi tanahnya akan dijual. Tembus bisa dilalui dua kendaraan berpapasan. Ini lokasi rumahnya. Di PG Jalan Dwi Kora 1. Lokasi tanahnya ini rumahnya. Ini panjang sampai belakang ini kurang lebih 57 meter. Dari titik ini sampai dengan yang pagar hijau gitu. Oh sorry bukan batasnya ini. Batasnya pagar ini. Apa? Tidak ada pintu pagar ini. Ini titik pagar ini batasnya. Kita tarik kebelakang ke sana. Ujung. Nah sebelah sana juga ada jalan masuk juga. Cuma lebih kecil daripada jalan ini. Jalan ini keuangan lebih lebarnya. Sekitar 3,5 sampai 4 meter lah. Jalan di sebelah. Kanan lokasi rumah. Kalau kita lihat dari depan. Sebelah kanan. Jalan lebar. Dari sini. Dari ujung sana. Lebar dari ujung sana. Pinggir jalan masuk itu. Sampai dengan. Yang ada dagang kelapa itu ya. Ini kurang lebih panjangnya 40 meter. Di dalam juga ada tanah lapangnya untuk parkirannya. Di dalam itu ada usaha kafe kopi. Kopi lawas namanya. Di samping kiri jalan Gangjaya namanya. Jalan lagi pek kecil ini kurang lebih. Satu mobil cukup lah. Satu mobil lah ya. Kita 2,5 meter. 2,5 meter. Nah ini tembok ini. Sebelah kiri rumah. Jadi dia pit 2 jalan. Rumah ya. Terus. Jadi tadi yang pagar. Sebelah kanan itu pagar. Besi ya. Untuk akses masuk. Dari samping. Dari jalan lorong langgar namanya. Sampai sini batasnya. Karena sini tembok tuh. Ini kurang lebih panjangnya itu. 67 sampai 68 meter lah. Ini dulu bekas tempat istri praktek. Itu mudah nggak dipakai lagi. Tinggal dirubuhin aja. Ini dulu praktek dokter umum di sini. Lokasi rumah yang pengen dijual. Itu peseberangan dengan rumah induk di sini. Ini rumah induk. Sedangkan rumah pengen dijual. Itu di seberang sana. Ini jalan Trikora 1 ini. Nah itu tadi info. Gambaran mengenai obyek dan lokasi tanah bangunan. Yang harganya sampai M&M. Masih worth it kan. Nah untuk bukti pemilikannya bagaimana. Oke. Obyek yang mau dijual ini ternyata memiliki 4 buku sertifikat hak milik atau SHM ya. Pertama ini adalah SHM nomor 532. Tapi pemiliknya saya blur aja ya. Luas tanahnya itu 1476 meter persegi. Ini sertifikatnya. Kedua ini SHM nomor 645 dengan luas tanahnya 659 meter persegi. Nah ini sertifikatnya ya. Sertifikat dan gambar situasinya ataupun gambar surat ukurnya ya. Nah yang ketiga SHM nomor 7267 dengan luas tanahnya ini 105 meter persegi. Dan yang keempat adalah SHM nomor 8545 dengan luas tanahnya 69 meter persegi. Nah ini gambaran posisi letak 4 SHM masing-masing jika digabungkan. Nah sedangkan kalau sudah digabungkan seperti ini tampilan SHM masing-masing dengan total luas tanah semuanya adalah 2309 meter persegi. Nah juga obyek ini juga sudah memiliki IPB ya rumah besarnya ya tampilnya ini lah IPBnya nomornya ini ya. Cocok dibuat atau dibangun apa ya di lokasi di sekitar ini ya di Jalan Dwi Kora 1 ini ya. Karena tadi seperti melihat videonya ya dekat dengan pusat pemerintahan, dengan pusat pebelanjaan, jalan jalan provinsi juga, jalan protokol ya. Jadi yang cocok dibuat, dibangun ataupun dibuat di lokasi ini adalah satu, buat bangunan kantor. Karena area ya parkiran yang luas ya, luas tanahnya. Kedua, bisa dibuat bangun kos-kosan harian atau bulanan mengingat dalam radius 1 km yang ada di lokasi tanah ini ya. Sudah ada beberapa bangunan yang dibuat kos-kosan dan itu semuanya terisi ke okupasinya ya. Nah jadi, dua hal ini yang bisa dijadikan prioritas untuk Anda yang berminat membeli tanah bangunan ini. Dan yang ketiga alternatifnya bisa membuat mini cafe. Dengan dilengkapi mungkin mini market seperti Indomaret ataupun Aquamart. Nah itu yang tiga ini ya, sekiranya tanah, ya atau tanah bangunan yang ingin Anda beli ini, ingin dibuat investasi yang produktif ya. Aset ya, artinya aset produktif, bukan aset liabilities. Nah itu kira-kira cocok buat dibangun apa di daerah ini. Sekiranya, ada yang berminat silahkan hubungi di nomor WhatsApp ini, 0893x2273x0. Tapi saya sarankan kirimkan chat terlebih dahulu, ya Japri bahasanya, bahasa gaulnya, kirimkan chat ataupun Japri terlebih dahulu untuk dapatkan info lain yang dibutuhkan. Tapi jangan langsung main telepon, biasanya tidak di respon kalau direpon. Jadi Anda kirimkan chat dulu ya, atau Japri kepada pemilik telepon ini. Untuk kemudian Anda bisa dilanjutkan komunikasi ataupun berinteraksi. Itu sekedar saran dari saya. Jika Anda sudah menonton video ini, dan posisi Anda sebagai perantara ataupun broker, silakan Anda memperkenalkan diri di nomor WA yang saya sebutkan tadi. Anda infokan ataupun perkenalkan diri, posisi Anda ini adalah sebagai broker di nomor WA tersebut. Anda infokan nama klien ataupun calon buyer Anda. Bila terjadi deal, hak komisi tetap Anda peroleh sebesar 2,5% dari nilai ataupun harga bersih yang diterima oleh pemilik. Jadi Anda sebagai broker, saya sarankan jangan bertindak sebagai buyer. Pertemukan pihak pembeli dengan pihak penjual. Jika tidak dalam satu kota, Anda bisa melakukan komunikasi melalui video call WA ataupun Google Meet. Mana yang nyaman buat Anda. Nah itu saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini menjadi pembuka pintu rejeki Anda. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Salam.